Mandan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun yang juga pendiri NII Krisis Center Ken Setiawan selasa pagi melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Baris Limpol Ri atas dugaan penodaan agama. Laporan ini dilayangkan Ken Setiawan agar tindakan pimpinan Pondok Pesantren yang dinilai menyimpang tersebut segera berhenti dan diproses secara hukum. Ken mengaku membawa beberapa bukti berisi pernyataan-pernyataan Panjigu Milang dan aktivitas yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun Mantan pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 dan bekas anggota Negara Islam Indonesia atau NI ini mendorong baris krim Polri untuk segera memproses hukum Panjigu Milang Pelaporan ini merupakan kedua kalinya yang bagi Panjigu Milang dilaporkan ke polisi Sebelumnya Panjigu Milang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila pada pekan lalu Mereka melaporkan Panjigu atas dugaan penistaan agama terkait pernyataan dirinya yang berdampak perpecahan umat Islam Tak hanya dalam bentuk pelaporan ke polisi penolakan terhadap Al-Zaitun Selasa kemarin, masa dari Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPNKRI menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sati Bandung Masa ini meminta Menkopol Hukam dan Mabes Polri untuk menangkap Panjigu Milang pasca adanya temuan penistaan agama oleh tim investigasi Ibu-ibu, hak dan keturunan ibu disesatkan oleh... Ini adalah dalam rangka, kita akan menindaklanjutilah rekomendasi dari Pemprov ke Menkopol Hukam soal hukum, administrasi, dan stabilitas masyarakat Jadi kita mendukung agar segera proses hukum dilakukan Terutama dia tangkap dulu, karena sudah jelas pelanggarannya Dalam tuntutannya, Masa mendesak untuk memproses hukum serta membubarkan Pembes Al-Zaitun Selain itu, Masa juga meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelamatkan para santri Al-Zaitun dari kesesatan Panjigu Milang Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat Haji Admuko, Bayu Rohman, RTV